Halo semuanya, balik lagi bareng Simpanse Gaming disini Di video kali ini, aku bakal ngebahas tentang Ravonna Rangelayer lagi Tapi disini Ravonna Rangelayer kita mainkan dengan deck trash Ataupun deck sampah ya, kalau bahasa Indonesia Karena aku ngebawa Green Goblin Setelah itu ada Hope Goblin Dan ada Hood, ada Sentry juga Ada Debris yang bakal bisa ngebuang rock-rock ini ke musuh Terus kita bisa buang Viper Ataupun Sentry yang luarin The Void Ini kita bisa buang ke tempatnya lawan Ataupun bisa kita hancurkan dengan Carnage Semisal si Vipernya tidak keluar Makanya disini kita sebut namanya deck sampah Atau trash ya, bahasa Inggrisnya Dan disini tidak lupa membawa Alyot Karena kita kalau sudah menang 2 lokasi Tentunya kita sangat mudah tinggal memainkan Alyot aja Ataupun kita mendapatkan priority di turn 6 Tentunya langsung memainkan Alyot Dan bisa memenangkan game Dan deck ini juga Lumayan hitungannya bisa nge-counter Galactus ya Karena kita ada Green Goblin Terus ada Hope Goblin Ada Debris juga yang bisa ngegagalin Galactus ya Jadi musuh nggak bisa Galactus Karena lokasinya udah keisi kartu ya Antara Green Goblin Ataupun kita memainkan Debris yang bakal ngisi batu-batu gitu Dan disini ada Nebula juga Soalnya kita bisa naruh Nebula di bagian kiri atau tengah Jangan ditaruh di kanan Kenapa? Kalau di kanan nanti takutnya dia bakal kebuang oleh Viper Ataupun kita hancurkan ya Soalnya di bagian kanan itu adalah lokasi sampah-sampah kita berada Contohnya kayak si Sentry ini Dia akan bakal ngeluarin The Voidnya di bagian kanan Paling kanan, lokasi kanan Jadi tentunya The Voidnya ini antara dipindah Ataupun dihancurkan Jadi jangan sampai Nebula-nya di bagian kanan ya Soalnya biasa banget Nebula itu dimainin di kanan ya Lokasi paling kanan Kalau pas turn 1 dia keluar gitu Tapi untuk deck ini Dia bagusnya di tengah atau di kiri gitu Biar nanti nggak kena Viper ataupun Carnage Terus Kalau The Hood ini bisa kalian taruh di manapun sih menurutku Kalau misal ada Viper Tapi kalau adanya Carnage Mending ditaruh di kanan sekalian Sehingga nanti kalau kita mainin Sentry Kita bisa menggunakan Carnage ya Untuk di bagian kanan Untuk menghabiskan The Hood Ataupun menghancurkan The Hood sama si The Voidnya Paling gitu aja penjelasannya guys Kita langsung masuk aja ke gameplaynya Selamat menonton Bye-bye Ironheart, Wolosband sama Bucky Barn Tau kali mereka Ngesering nonton lu ya bang Bisa jadi sih Jadi nular kan Bukan salah aku tapi ya Jabu Seven Slain bakal keluar lagi nggak ya Nggak tau tuh kalau gitu Harusnya sih bakal keluar ya Jadi kalau musuhnya main Galactus nggak bisa ya Ya kan Bener ya Galactusnya Ini mana anjir Kalau nggak keluar ya Carnage-nya nggak keluar guys Sampai jumpa Sampai jumpa Oh dia bukan duluan sih Ini tinggal kita Ini doang ya Paling yang menangnya ya Ini cuma gini sih guys Mau nggak mau sih Masalahnya Kalau kita nggak main di New York Si nebulanya bakal naik sih Gini sih Ini jika berharap Sama satu ya Tujuh ya Halo David Gota Halo Halo Akbar R1 Halo Raphael Belum-belum Nggak beli-beli lagi Aku sampai keluar Mabius dulu I am Iron Man Nah beneran lihat yang menang ya Imbang Ya ampun Cuma gara-gara Rock Oh tetap menang nih ternyata Dia 5 ya Aku lupa Bang lockdown dong Lockdown Dan pake Raphona Gak ada yang Bagus menurutku Aku belum nyoba Mister Negative sih Paling Kalau mau nyoba ya Nah beneran lihat Raphona Apaan bang Ini ability-nya Your card with one or less power Cost one less Jadi kayak Green Goblin Yang ini Jadi Jadi 2 ya Oke main seri bro ya Menurut kalian main apa? Tarun main dulu nggak sih? Kalau kita main Green Goblin Ironer jelek sih Kayaknya Iron Man dulu deh Ya maksudnya retreat guys Emang Gacha disimpan buat kapan? Nah bulan-bulan depan sih kayaknya Ya Bisa-bisanya anjir Gimana gak sih ini guys? Kayaknya main Galactus ini sih Galactus Aliot gitu sih Elektron nih Dia kasih elektron nih Beneran kan? Emang kurang ajar ya guys ya Oke Oke modi Odin berarti disini ya Berarti mantul dong Mantul dong anjir Gak bisa kita Ntar retreat sih Biar gak bisa galaktus sih kalau tengah Kalau kanan udah ada ini Waduh Mon Viseus Aduh ada The Devil Sudah ketahuan lah ya Pagi bang Halo Sinoprim Malam Wah buka bling sini ya Ini deck botan sendiri bang Gak ini dari Marvel Sinopzone Menurut kalian daunnya dikeluarin gak? Terusnya dikeluarin sih Keluarin mana tapi guys Convert cuma ada satu box kemarin Buka ada pesan ogat udah bakar gold Buat buka satu lagi malah dapetnya atau ogat Ya sayang sekali Robert Sentry Carnage Ya Tapi kalau mau makan tuh berarti disini dong harusnya Tapi ntar kalau disini musuhnya bisa ngelock gak sih? Gimana? Tandutnya disini Ntar tinggal sentry Sama Carnage Kita snapnya nanti diterenem aja gak sih? Bisa kan? Bisa kan? Musuh kalau pake Profesorik cuma minus Oh minus satu musuhnya ya Bisa Aku takutnya di tengah ntar dikasih Elliot sih Kita malah gak bisa menang Oh 3 kartu kita lihat Wah ada Carnage ternyata Sama ini decknya Deck sampah juga ya Lagi banyak sekarang Deck sampah begini ya Menurut kalian gini Gini ya Atau sentrynya di tengah guys Kayaknya sentrynya di tengah gak kuat amat ya All in mid Gini berarti Ini Ya jadi menang sebelah sini kita Bener gini ya Udah ya Bener gini ya Udah setuju kan Sentry di kiri Carnage-nya di kanan Oke menang ya Let's go Badabes Badabes 8 cube Lagi-lagi Mon Vicious Victory Mon Vicious So kalau misalnya Itunya di kiri Itu bakal Maksudnya kalau dia duluan Tentu bakal itu sih Sekarang juga lagi banyak Orang yang main deck Trash ya Aduh bravona yang datang bagus ini Tom Let's go guys Tentu bakal Tentu bakal Terbuka Panjir Kasian Jir Hitam Atau Gold Kalian tau gak sih Ada itu Streamer Marvel Snap Cewek Sudah pada nonton Belum Herit biasanya Ngombolein Berapa banyak Menurutmu Maksudnya Per bulan Apa Pergimananya Menurut kalian Kita viper Sekarang Atau Nunggu Sentry Guys Ini ya kah Enggak Enggak Orang Indo Kita viper Sekarang Atau kita Mending main Dimen dulu Cari namanya Overplate guys Yang left Tim lagi Cewek tuh Bukan 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 Yang jadi Casternya Showdown Beda lagi Oke Peran Sekarang Aku mau viper Gini Kita bisa Snap Terus main Aliot Kayak Goblin Tengah Itu gak Kiri Kiri Kalo Mau Ah Tayu Nantangin Musuhnya Bro Nantangin Cuy Nah kita kirim Yang gede Kita kirim Bapaknya ya Kita kirim Bapaknya Kalo misalnya Lairan mainnya Kita taruh sini Berarti gak sih Apa bisa diunggul Gak sih 12 12 Berarti jaraknya 17 ya Gak bisa kan ya Harusnya Terus tinggal kita main Aliot Tengah Harusnya Gitu gak sih Guys Kenalnya Bulanya Dimainin gak ya Atau Carnage nya Nanti sih Kalo Misal Dia kayak Ngirimin Sampah-sampah Bisa kita hancurin ya Sama main Aliot Gitu Ah Disini Aduh Tapi kita kalah Priority Bung Oh Iya Kita kalah Priority Tapi jelek banget Tengahnya musuhnya Anjir Gini gak sih Guys Ini bisa menang gak sih Bisa ya Ini aja cukup kan Tapi nebulanya mati Eh Minus ya Atau nebulanya jadi makanan Gini aja guys Jadi makanannya Carnage sekalian ya Iya Nebulanya dimakan Sekalian ya Gini ya Ini kalo gak menang sih Bingung sih aku Iya Nebulanya daripada 0 Jadi makanannya Carnage aja sekalian ya Carnage nya jadi 6 ya Jadi 5 lah Minus 1 Eh jadi 7 5-5 doang Wih Dia pake White Tiger Ternyata Cuy Hahaha Aliot kita Tidak berfungsi Dong Aliotnya Tidak berfungsi Ndd Terima kasih. Kayaknya apa ini dia turn 2 baru main Termot Oke gak bisa dikarnate sih Berarti the hood kita harus Dengan Aduh Aduh Kita gak bisa Harus ada viper ya guys ya Jir Vipernya gak keluar Kalau kan menangin lokasi kill dulu dah Orchis Force tinggal main alley-out paling nanti Senen gak sih guys tinggal alley-out Tinggal sembur-sembur gak sih Ya apa yang tinggal sembur-sembur doang sih Dia kepun kalau 16 doang ya disini ya Kalau dia Dia ada Jeff gak ya Dia ada Jeff gak guys Kayaknya gak Kayaknya jangan nih itu deh Kayaknya Ironheart deh Takutnya ada Jeff gak sih Maksudnya ada Jeff gak ya Kalau dia ada Jeff Dia mending main Jeff Mesti disini kan Janti Untuk mencegah Jeff Untuk kita alley-out Yakin dengan alley-out guys Menurut kalian gimana Aku milik Butuh pendapat kalian nih Musuhnya ada Jeff gak nih Kalau ada Jeff Mending kita main Ironheart ya Berharap Ironheartnya Kena 2 di Kill Atau kita berani alley-out langsung Tapi kalau deck ini tuh jarang Mending Aaronheart Kayaknya ada Jeff bang Waduh Ini nih Berat nih Gak ada Jeff itu bang Kita percaya gak ada Jeff ya Samburr Let's go Jeff hanyalah mimpi ya Samburr 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 Terima kasih.